Dua unit bangunan warung dan balai-balai milik pedagang di sekitar Pantai Cetepus, Kebohon Kalapa, Desa Cetepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, rusak. Rusaknya dua unit bangunan tersebut akibat diterjang gelombang pasang besar air lain ataupun banjirob yang terjadi Senin malam. Kasat Pol Air Polres Sukabumi AKP Tenda Sukendar mengatakan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun satu warung dan satu unit bangunan balai-balai milik Cetepus Pita dan 10 lokal balai-balai milik Solehuddin hancur. Warga yang fasilitasnya rusak mengalami kerugian materi diperkirakan puluhan juta karena sebagian bangunan hilang terseret ombak. Kejadian waktu itu angin cukup lebak dan terjadi pasang rom. mengakibatkan satu warung milik Ibu Tinta terbawa anyut dan 11 balai-balai milik Solehuddin terbawa arus ke laut. Dari kejadian tersebut tidak ada korban tapi cuma kerugian materi. Dan tidak ada pengungsian juga masyarakat Ibu Tinta dan Pak Solehuddin masih tetap di lokasi tersebut dan kami tadi mengecek lokasi. Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat Asep Edom Sepuloh menambahkan terjadinya gelombang pasang air laut atau banjirob sudah diprediksi sebelumnya sehingga sudah sejak jauh-jauh hari masyarakat sekitaran dihimbau untuk waspada. Tidak hanya merusak bangunan, gelombang pasang air laut atau banjirob yang terjadi juga mengikis sempadan pantai sehingga menambah kerusakan pada bangunan warung dan balai lebih parah. Malam sekitar jam 8 lah, jam 8 malam yang memang dari awalnya dari hari sebelumnya itu berantisipasi air mulai naik wajib, banjirob dan berhimbau di masyarakat sekitaran waspada aja, sepertinya komak akan lebih besar lagi. Ternyata tadi Pak Alom berat luar biasa datang dari beberapa bangunan. Ada berapa kalau dalam datang setara? Tiga, itu di wilayah ini aja tiga karena posisinya nasi air itu memang ganggalkan layar lantas bertengah ke atas jadi dia menabrak beberapa warung dan menutis pasirnya warung-warung. Asep menambahkan peristiwa ombak besar dan menerjang warung di sekitar pantai Citepus, Kebun Kalapa bukan kali pertama namun setiap tahun terjadi sehingga masyarakat berharap ada pembangunan jogging track.